Kabar mengejutkan datang dari pedangdut kondang, Ayu Ting Ting Ya, Ayu Ting Ting dikabarkan lamaran dengan seorang anggota TNI Kabar itu heboh usai muncul foto-foto momen lamaran Ayu Ting Ting dengan sang anggota TNI Seperti diketahui, Ayu Ting Ting baru saja dikabarkan lamaran Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, pedangdut asal Depok itu diduga dilamar dengan seorang TNI berpangkat letkol Isunya lamaran tersebut berlangsung pada hari Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024 Berita itu makin heboh saat Umi Kalsum dan Ayah Rozak berfoto menggunakan seragam warna coklat layaknya menghadiri kondangan Ada pula undagan lamaran Ayu Ting Ting yang tersebar di media sosial Umi Kalsum sendiri sempat membantah kabar lamaran tersebut Enggak, orang ibu lagi ke undangan Jadi heboh, ujar Umi Kalsum lagi Meski membantah, foto-foto lamaran Ayu Ting Ting baru-baru ini tersebar luas Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram At Lambe Garis Bawah Danu pada Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024 Di unggahan itu, Ayu Ting Ting tampak cantik memakai gaun warna putih Ia juga memakai veil dan buket bunga bak seorang pengantin Di foto itu, Ayu tampak tersenyum semeringah menggandeng pria yang diduga jadi calon suaminya Terlihat, orang tua Ayu dan orang tua calon suami ikut berfoto bersama Bahkan, putri Ayu Ting Ting, Bilkis Humairah Razak juga ikut berfoto Bilkis pun tampak tersenyum semeringah di peluk sang ibu dan calon ayah tirinya Di foto itu, Bilkis tampak memakai baju coklat dan dandan yang rapi Meski baru lamaran, dekorasi di acara itu tampak mewah bak pernikahan Gaun yang dikenakan Ayu pun tampak mewah bak gaun nikah Netizen pun bingung lantaran Ayu Ting Ting memilih bungkam Meski begitu, beberapa netizen ikut senang dengan kabar tersebut Gak tahu lamaran atau nikah yang jelas benar tanggal 4 kemarin Aku tahu karena tempatnya dekat rumahku Tulis akun salah satu netizen Selamat Ayu Semoga bahagia selalu harmonis sampai akhir hayat Imbu netizen lainnya